Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pajikan, Salam Saudara, hari ini saya akan membuat sebuah catatan tentang warisan bebudaya leluhur di sebuah tempat, yakni di sebuah dusun Tapi sebelum saya melanjutkan catatan ini Untuk kawan-kawan yang baru bergabung di Youtube channel ini agar channel ini terus berkembang Saya berharap teman-teman dapat mendukung saya mendukung channel ini dengan cara di like, subscribe, komentar, dan share Saudara, seperti yang kita tahu bahwa Kasalah budaya bangsa kita sangat beragam dan sangat luar biasa Di setiap tempat, di setiap daerah, di setiap wilayah memiliki kekasan sendiri-sendiri Budaya leluhur yang terus dilestarikan Yang terus diperingati Agar supaya apa yang menjadi warisan para leluhur ini Tetap terus ada sebagai budaya Sekaligus karakter berbangsa dan bernegara Kita Nah, salah satu contohnya adalah Upacara adat yang disebut dengan bersedusun Atau dikenal juga sebagai sedekah bumi Ada beberapa tempat yang mengatakan itu memetri bumi Dan sebagian yang lain ada yang memberikan nama kegiatan itu bernama Rasulan Seperti yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di Dusun Guntur Desa Guntur Harjo, Kecamatan Perangkup Ito Bahwa agenda bersedusun Atau memetri bumi, sedekah bumi, atau rasulan Telah menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan Setiap tahun sekali Nah, bersedusa, bersedusun, atau memetri bumi, atau sedekah bumi Sesungguhnya adalah sebuah perwujudan rasa syukur Oleh warga masyarakat Dusun Guntur Atas apa yang telah diperolehnya Dinikmatinya Seperti Hasil pertanian Hasil dari ceripayah berdagang Kemudian rezeki dari para pekerja Baik itu buruh bangunan, buruh pabrik Buruh industri Dan Yang paling Mayoritas Adalah Hasil bumi Yang dipanen setiap tahun sekali Permujudan rasa syukur Yang dilakukan adalah Penggelar Upacara adat yang disebut dengan Busi Dusun atau Asula Dimana setiap Anggota Warga masyarakat Di Dusun Guntur Akan ikut terlibat Secara aktif Dalam pelaksanaan Busi Dusun ini Seperti di tahun 2024 Warga masyarakat Dusun Guntur Melalui Musya warah Dusun Yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dan dibantu oleh Para RT Dimana Dusun Guntur ini Terjadi Terdiri dari 178 Kepala keluarga Bersepakat Tahun 2024 Akan mewujudkan rasa syukurnya Kepada Allah SWT Atas Melimpahnya Hasil panen Rezeki Harir Kesehatan Dan lain sebagainya Yang kemudian Dalam rapat itu Diputuskan Besih desa Besih Dusun Rasulan Tahun 2024 Akan menggelar Satu Turnamen Bola Voli Turnamen Bola Voli Ini Salah satu Upaya Atau Langkah nyata Bagaimana masyarakat Di Dusun Guntur Juga menghargai Menghormati Aktivitas Kegiatan Para pemuda Kita Hingga kemudian Agar mereka Terus bersemangat Dalam mengisi Kegiatan Keluargaan Turnamen Bola Voli Dikelar Dan Dihadirkan Klub-klub yang akan Hadir Tentu saja Klub-klub yang Memiliki Kualifikasi Dan Jam terbang Sekaligus Stok Stok Pemain Yang Cunggu Baik Kemudian Kirap Sesaji Rojokoyo Kirap Sesaji Rojokoyo Adalah Apa Yang disebut Dengan Wilu Jengan Bahwa Setiap Kupala Keluarga Ketika Besidusun Harus Mengeluarkan Ambengan Ambengan Itu Terdiri Dari Satu Sayur Dan Sayur Pun Secara Spesifik Telah Ada Apa Namanya Patokannya Sayur Itu Sayur Tempe Tempe Kedelai Ada Tempe Bengok Atau Korok Kemudian Ada Tahu Yang Kemudian Setiap Kepala Keluarga Setiap Rumah Harus Menyediakan Sayuran Itu Kemudian Tumpang Amben Ambengan Dan Juga Takir Nah Kesemuanya Itu Mulai Dari Sayur Amben Takir Itu Dikirapkan Dimana Dimana Proses Utama Dalam Bersedusun Bersedusun Atau Rasulan Ini Adalah Saat Ritual Itu Dilaksanakan Ritual Itu Adalah Ritual Yang Dimaksud Adalah Seluruh Warga Masyarakat Berkumpul Secara Bersama Sama Berdoa Bersama Sama Kemudian Setelah Berdoa Bersama Sama Adalah Makan Bersama Sama Yang Paling Unik Adalah Ketika Seluruh Kepala Rumah Tangga Hadir Bersama Anggota Keluarganya Dimana Kehadirannya Ini Seperti Yang Disampaikan Tadi Sudah Membawa Satu Paket Ambengan Yang Terdiri Dari Sayuran Nasi Tumpang Kemudian Juga Takir Nah Uniknya Sayur Dari Seluruh Rumah Yang Ada Di Jujun Kuntur Itu Dijadikan Satu Dalam Satu Tempat Jadi Yang Dari Rumah Dibawa Menggunakan Alat Tempat Sayur Itu Ketika Sampai Di Rokasi Acara Jual Sayur Itu Dijadikan Suatu Tempat Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Pada Saat Dibuat Sayur Itu Pasti Tingkat Keasinannya Berbeda Tingkat Kepedasannya Berbeda Tingkat Kemanisannya Berbeda Karena Bumbu-Bumbunya Kan Sendiri-Sendiri Jadi rumah Masing-Masing Tapi Yang Menjadi Luar Biasa Itu Ketika Itu Dipersatukan Kemudian Jadi Satu Dari Seluruh Sayur Itu Kemudian Ketika Dinikmati Rasanya Menjadi Lebih Nikmat Nah Ini Sebagai Sebuah Perwujudan Atau Representasi Sebuah Peradaban Bersatunya Seluruh Elemen Masyarakat Dimana Mereka Bermacam-macam Karakter Bermacam-macam Latar Belakang Tapi Ketika Mereka Bersatu Disatukan Akan Menjadi Kekuatan Yang Sangat Dahsyat Seperti Halnya Sayur Tadi Dari 178 Cara Memasak Karena Terjadi 178 Rumah Formulasi Bumbu Tapi Ketika Sudah Matang Dibawa Disatukan Menjadi Sangat Nikmat Itu Sekali Lagi Artinya Bersatu Itu Adakan Membawa Dampak Yang Lebih Baik Bagi Kehidupan Orang Bermasyarakat Nah Setelahnya Dari Kirapan Ritual Ini Di Malam Harinya Akan Digelar Pakaliran Wayang Kulit Untuk Tahun 2024 Ini Kesempatan Dalang Yang Akan Menggelar Wayangnya Adalah Ke Caturnuk Nugroho Seorang Dosen Dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Nah Nah Itulah Kira-kira Bagaimana Kemudian Anggaran Untuk Pelaksanakan Kegiatan Ini Teruntung Di Dusun Gundur Ini Berdiri Sebuah Kooperasi Yang Kooperasi Itu Ada Empat Tiga Kooperasi RT Kooperasi RT 1 Kooperasi RT 2 Dan Kooperasi RT 3 Kemudian Ada Kooperasi Kelompok Tani Nah Perkembangannya Kooperasi Ketiga Kooperasi Ini Berjalan Sangat Produktif Terbukti Kooperasi RT Di Dusun Gundur Ini Mampu Memberikan Modal Cara Cuma-cuma Kepada Anggutanya Meski Itu Dengan Cara Diundi Dimana Setiap Bulan Kooperasi RT Ini Mengeluarkan Satu Ekor Kambing Diberikan Kepada Anggota Yang Kebetulan Beruntung Melalui Undian Nah Selain Itu Bahwa Kemudian Kita Warga Masyarakat Dusun Gundur Memiliki Agenda Bersih Dusun Sumber Pendanaannya Juga Termasuk Dari Kooperasi RT Dan Kelompok Tani Sehingga Pelaksanaan Ini Benar-benar Pure Tidak Ada Penarian Dan Secara Langsung Dari Masyarakat Tetapi Melalui Kooperasi Yang Kita Punya Kemudian Selain Dari Kooperasi Tentu saja Ada Bantuan Dari Pihak-Pihak Yang Lain Nah Itulah Kira-kira Bersih Dusun Untur Tahun 2024 Sekali lagi Bersih Dusun Merupakan Sebuah Aksi Nyata Perwujudan Rasa Syukur Warga Masyarakat Dusun Dudur Kepada Allah Subhanallah Karena Nikmat Yang Diberikan Berupa Melimpahnya Hasil Panen Di Tahun Ini Kemudian Diberikannya Kesehatan Di Tahun Ini Kemudian Rezeki Yang Melimpah Warga Masyarakat Dusun Dudur Saat Ini Dan Kemudahan Warga Masyarakat Yang Diterima Sehingga Kemudian Rasa Syukur Ini Dibujudkan Dalam Ritual Adat Yang Disebut Berseh Dusun Kira-kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Untuk kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Shalom Sampai